malahan ini kayaknya ada yang bawa bunga ini ini ya nah ini udah selesai kita tancap semua bagi kawan-kawan yang tidak memiliki green hose ada solusi lain yaitu menggunakan plastik transparan seperti ini ini plastik es yang kurang lebih lebarnya 5 cm ini bisa digunakan untuk sungkup contoh ini ya seperti ini ini meskipun tanpa green hose tidak masalah tapi begitu nanti muncul tunas tunasnya sudah mulai tumbuh kurang lebih 1 cm ini dibuka ya dibuka akan tetapi peletakan polybag ini harus di bawah naungan selain ada sungkup plastik juga membutuhkan naungan saya menggunakan paranet ya paranet rangkap 2 untuk melindungi panas matahari atau bisa juga diletakkan di bawah pohon yang rindang tapi jangan di dalam ruangan kurang bagus nah karena saya menggunakan sungkup plastik lebar atau green hose sederhana saya tidak menggunakan sungkup satu persatu ini saya lepas selanjutnya plastik kita tutup kita tutup semua supaya tidak ada rongga kalau mau lebih bagus itu diganjel dengan batu tidak pun tidak masalah sebenarnya tapi nanti penguapannya lebih lebih banyak menguap jika tidak diganjel ya lebih bagus lagi ditimbun dengan tanah itu lebih bagus lagi saya cukup menggunakan ganjel kayu seperti ini ya itu bagian samping juga harus tertutup saya ganjel dengan batu kita cek yang samping sana bagian belakang sudah ada ganjelnya kayu kita tinggal menunggu perkembangan kurang lebih dua minggu itu sudah muncul tanda-tanda kehidupan satu minggu kadang-kadang sudah mulai tumbuh ya sebagian sudah mulai tumbuh tunas nah nanti akan saya perlihatkan yang sudah mulai tumbuh tunas dan yang sudah jadi kalau kita menggunakan sungku plastik atau green hose semacam ini ya itu kita gak perlu siram-siram lagi jadi penyiraman hanya awal saja ketika nanti mulai tumbuh apa ada embun ya ada embun uap air yang melengkat seperti ini kita cukup pukul-pukul seperti ini itu embun akan menetes jadi air hanya menguap disitu menguap turun lagi menguap turun lagi begitu kalau menggunakan green hose atau sungku plastik nah ini saya cek di sungkup satunya ya yang sudah tanam kurang lebih satu minggu ini kan sudah banyak embunnya ya kita cukup pukul-pukul seperti ini air akan menetes lagi bahkan biji rumput pun sudah mulai hidup nah ini sudah tumbuh kan ya ini meskipun hanya satu ruas Alhamdulillah ini berhasil malahan ini kayaknya ada yang bawa bunga ini tapi biasanya bunga kayak gitu nggak jadi ya karena perakarannya masih belum kuat perawatan selanjutnya ini rumputnya kita cabuti kalau tanah ini masih lembab ya ini masih basah jadi nggak perlu kita siram Alhamdulillah ini sudah banyak yang tumbuh seperti ini ya sudah mulai bertunas tapi belum bisa kita buka ya kita biarkan saja dalam sungkup ini sampai nanti daunnya hijau tua baru kita keluarkan ini contoh yang daunnya sudah hijau tua ya sudah keluar dari sungkup dan ini bisa terkena sinar matahari full sudah siap kalau ini contoh yang sudah saya tanam di pot ya potnya ban ini ini dari keluar sungkup sudah daunnya hijau tua saya tanam kurang lebih ini ada 3 minggu belum ada 1 bulan ya Alhamdulillah tunasnya sudah bagus pertumbuhannya saya sengaja pelihara 2 ya 2 tunas nantinya ini tunas akan ke samping ya samping kanan satu samping kiri satu setelah batangnya mengeras akan saya potong kanan kiri kemudian nanti kita pelihara tunas yang dari setiap ruas daun ini yang ke atas jadi modelnya model tralis bukan model para-para tiangnya saya nanti pakai tiang ini kayu randu nanti saya ganti ini ini kan bambu tidak kuat nanti ganti kawat 4 baris saja untuk menguatkan batang-batang anggur ini nanti akan kami update pertumbuhan anggur ini media tanamnya saya menggunakan tanah berpasir saya campur dengan kotoran sapi yang sudah terfermentasi sudah betul-betul kering jadi tanah kemudian saya tambah dengan sekam bakar ini yang hitam-hitam ini sekam bakar perbandingan satu banding satu banding satu kalau ini puntung rokok sengaja saya buang di sini ini sebagai pesticida organik botong rokok nah ini media tanam media tanah yang saya gunakan untuk pengisian polybag ini mas Adi adik saya yang sedang mengisi polybag dia spesialis pengisian polybag demikianlah video tutorial cara stek batang anggur semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktekan oleh kawan-kawan semuanya jika bermanfaat jangan lupa like share bagikan ke kawan-kawan yang lain bagi yang belum subscribe silahkan subscribe tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi update video terbaru dari kami jika ada kekurangan silahkan kritik dan saran yang membangun disampaikan di kolom komentar di bawah agar kami dapat membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kedepannya sampai jumpa kawan-kawan semua terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati